Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2016 antara Timnas Indonesia dan Bahrein diwarnai dengan berbagai kontroversi. Keputusan Wasid Ahmed Alkaf menjadi sorotan utama setelah gol penyama kedudukan Bahrein di menit-menit akhir. Kontroversi muncul ketika Wasid tidak segera menutup pertandingan meski waktu tambahan 6 menit sudah lewat. Setelah pertandingan, para pemain dan ofisial Timnas Indonesia bereaksi keras terhadap keputusan tersebut, termasuk manajer Timnas Indonesia, Sumarji, hingga diganjar kartu merah. Di pinggir lapangan, Shane Fatinama, pemain khas IUPEN, juga terlibat pertikaian dengan ofisial Tim Bahrein. Keributan itu sampai membuat pihak keamanan turun tangan untuk meredakan situasi. Pemain Timnas Indonesia akhirnya dijauhkan dari kerumunan dan ditenangkan oleh staf pelatih Sintayong.